Halo sahabat bagi-bagi, semua kelimpungan AS dan Uni Eropa tak berdaya, Jokowi buktikan kepadanya bahwa dia layak jadi sekjen PBB. Masyarakat, praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Jadi 20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi dan sekarang cuma berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang betul-betulnya super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka mengirim keputusannya ke saya, untuk saya ngatur gini-gini. Bukan kayu, Presiden Jokowi. This is a mystery of life. Sahabat bagi-bagi, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, kembali menjadi sorotan, karena beliau diisukan akan menjadi sekjen PBB di tahun berikutnya nanti, yang menggantikan pemimpin PBB, yaitu Antonio Guterres. Hal itu membuat komentar Indonesia menjadi sangat senang, lantaran Presiden kita, memimpin negara dengan deklarasi perdamaian, yang sering Jokowi sampaikan. Tetapi hal itu membuat AS dan negara Uni Eropa sepertinya tak senang. Apakah itu, simak video ini sampai habis, agar kalian tahu poin pentingnya yang bisa kita petik hari ini di pikiran kita. Sahabat bagi-bagi, jangan kita terburu-buru soal hal tadi, mari kita bahas dari hal pertama terlebih dahulu, yang pada Senin tanggal 24 Oktober lalu, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, saat melakukan konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina, Muhammad Staye, di Istana Kepresidenan Bogor. Hal ini menjadi kunci utama, dalam hal perdamaian kembali, yang Jokowi deklarasikan kepada sebuah negara untuk menjadi damai. Jokowi mengatakan, saya juga menyampaikan dukungan Indonesia, agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB, Kepala Negara mengatakan, Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat, Palestina merupakan salah satu, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten, terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, tegas Jokowi. Dalam pertemuan bilateral pada Senin siang, sejumlah hal, telah dibahas antara Indonesia dengan Palestina, pertama, soal kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Menurut Jokowi, dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, namun tantangan lama dengan penyelesaian masalah Palestina, belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina, perlu terus didorong dan saya tekankan, pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina, kata Jokowi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah, yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan, oleh karena itu, proses rekonsiliasi, perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi, yang ada di Palestina. Ada pun selain menggelar pembicaraan bilateral Indonesia dan Palestina, juga menandatangani MOU, Teknik Kooperasi Pengelolaan Obat dan Makanan. Penandatanganan itu, diwakili oleh Menteri Kesehatan Palestina, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, kedua negara juga menekan MOU Humanitarian Aid dalam penanganan COVID-19. Sahabat bagi-bagi, hal ini mungkin mendapatkan kecaman keras lagi dari Uni Eropa dan AS, lantaran, Indonesia dan Rusia juga lah yang pertama mengakui Palestina, dalam kemerdekaannya, dan membawa ke panggung PBB untuk membawa keadilan bagi negara Palestina. Tetapi, kita jangan pikir itu terlebih dahulu, karena, sudah pasti mereka menentangnya, karena dari dulu, memang Uni Eropa dan AS mengecam keras Palestina, dan tak mau mengakuinya sebagai negara kemerdekaan. Contoh simpelnya, negara barat itu menciptakan Israel, untuk melawan kekuasaan Palestina, di tanah mereka, dengan terus merudal wilayah Palestina dan terus menekan warga-warga Palestina di sana. Jadi kita sebagai negara Indonesia, patut untuk membantu dan mengayomi warga Palestina, yang lagi kesusahan untuk bertahan hidup. Lagi pula, kita Indonesia dan Palestina, merupakan negara yang termasuk serumpun, yang menjadi satu karena Palestina dan Indonesia yang mayoritas agama Islam, dan patut kita bantu. Sahabat bagi-bagi, mari kita kembali ke topik utama, informasi yang mungkin Mimin dapatkan dari beberapa hari lalu, bahwa, Presiden Jokowi juga mulai diperbincangkan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian 2022, terkait kontribusi aktif misi perdamaian yang baru lalu. Analis politik Bonnie Hargens, juga menilai Presiden Jokowi layak mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian Dunia, setelah merampungkan misi mulia menciptakan perdamaian dunia, dengan mengunjungi Rusia dan juga Ukraina. Bonnie melihat, Jokowi telah memberikan komitmen penuh, untuk menciptakan perdamaian dunia, terutama dalam upayanya mengakhiri konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Yang menyampaikan langkah Jokowi dengan mengunjungi kedua negara yang sedang dalam konflik, merupakan sebuah tindakan tepat, apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi, merupakan terobosan besar untuk perdamaian dunia. Sahabat bagi-bagi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal tersebut, bahwa Jokowi ini memang patut kita apresiasi, sebagai tokoh utama, dalam menjalankan misi perdamaiannya. Walaupun diejek oleh negara-negara barat, tetapi kita harus tetap kokoh untuk hal tersebut, siapa lagi coba yang mau menjadi pemimpin negara, seperti Jokowi yang mau menjalankan misinya ke berbagai negara, untuk misi perdamaian. Sepertinya tidak ada, dan hanya Presiden Jokowi saja. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, patut memberikan apresiasinya. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka 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 Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Today is gonna be a good day, wake up Everybody just do your thing